Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Nikita Dinda Purna Masari NPM 21.032.01.010 praktikan laboratorium gambar teknik disini saya akan memberikan tutorial menggambar 3 dimensi produk kotak P3K dengan roda dan pegangan tangan cara yang pertama tentunya kita membuka auto gate nya terlebih dahulu lalu kita setelan dulu ke units dengan presisinya 2 angka di belakang koma dan cm lalu kita membuat box berukuran 8 dikali 4 dengan tinggi 8 seperti ini lalu kita membuat box 1 lagi dengan ukuran 10 P5 dan tingginya juga 10 seperti ini kira-kira lalu kita gabungkan kedua objek ini fungsinya adalah untuk membuat lubang pada bagian dalam karena kotak P3K kan ada isinya seperti itu kira-kira kita paskan terlebih dahulu nah kira-kira tampilannya seperti ini ketika sudah kita paskan lalu kita menggunakan sub-stract kita pencet objek yang satu dan objek yang satunya lagi seperti ini untuk mengetahui fungsi sub-stract tadi kita langsung saja kerealistis jika belum diwarnai akan seperti ini lebih jelasnya lagi kita langsung warnai saja caranya kita ke tool view ini lalu material browser disini karena saya menggunakan material plastik kita pilihnya yang plastik juga disini saya menggunakan PVC white seperti ini nah kita tarik saja kemudian kita keluar ini warnanya seperti ini di jelasnya jika diberi tampilan seperti ini nah kelihatan kan ada lubang di tengah tangannya seperti itu fungsi sub-stract tadi lalu kita kembali ke to doer frame kita membuat kacanya caranya adalah dengan kita menggunakan rectangle seperti ini kita paskan dengan sini lalu kita extrude ya extrude kita nyalakan urto modenya biar mudah kita extrude sejauh 0,1 kita lihat di bagian kanannya kita langsung saja ke realistis agar lebih jelas masri ini karena dia kacau kita beri material posternya juga kacau disini kita pilih class selalu kita pilih yang clear seperti ini nah emang seperti ini ya karena kan apa clear bening juga nah seperti ini sebenarnya tidak tampak tapi ini ada kacanya lalu lanjut kita membuat palang tanda palangnya kita ke to do di realistis dulu yaitu di word frame dulu maaf kita membuat palangnya terlebih dahulu 1 cm di setiap sisinya nah seperti ini kita tinggal mempaskan saja jangan lupa di join kan kita paskan saja tangan-tangannya nah kita bisa extrude ini extrude ya kita lakukan untuk modennya kita extrude 0,01 seperti ini jadi dia akan timbul sedikit nah kita bisa beri pewarnaannya langsung saja kita kita memakai warna wolf paint karena dia cuma dicat biasa kita menggunakan warna dark wedge jadi ini kita shift agar hanya ini yang terbentukkan kita langsung ke realistisnya nah seperti ini tampilan realistisnya dari tampak depan ya tentunya kita lanjut untuk membuat garis pada sisi-sisinya ini agar terlihat lebih realistis kita bisa menggunakan lain saja seperti ini nah seperti ini lalu lain juga lagi seperti ini kita langsung lihat ke realistisnya saja seperti ini ada kan jadi kayak ada pertemuan dua sisi dari kotaknya itu supaya lebih terlihat realistis kita lanjut untuk membuat kuncinya ya kita lanjut untuk membuat kuncinya caranya kita menggunakan tools line dengan ukurasi 2 dan 1 cm seperti ini lalu 2 lagi dan 1 cm lagi seperti ini lalu kita fillet fillet dengan radius 0,2 seperti ini nah kita radiuskan seperti ini jadinya seperti ini kan mudah kita lalu join kan join setelah kita join kita extrude ya kita extrude dengan ukuran yang sama yaitu kita extrude seperti ini dengan ukuran 0,2 seperti ini kan makanya kita lalu memposisikannya sesuai yang kita mau dimana nah kurang lebih seperti ini kita langsung ke realistisnya saja nah realistisnya seperti ini nah kita beli warna seperti metal juga kita pilih warna yang ini lalu kita nolzize brown yang ini tasif nah seperti ini kita tampakkan yang seperti ini warnanya lalu kita lanjut untuk membuat engselnya sebelah sini kita lanjut ke tutupen frame nah kita ke home ini akan mudah kamarnya kita buat engselnya ukurannya sama 2 dikali 1 menggunakan tools line 2 yang 1 2 lagi ini lalu kita lanjutkan ke bawah dengan ukuran 0,3 lalu kita ke semuanya lagi 0,3 kita lanjut di sebelahnya di sini 0,3 dan 0,3 seperti ini lalu kita pasangkan hubungkan seperti ini dan lalu kita join nanti kalau nggak gitu tengahnya bolong ya waktu di extrude masuk extrude saja seperti ini ini ukuran 0,2 seperti hasilnya kita move terus rambut nah ini kita paskan sama yang kunci sebelahnya nah kita langsung ke resti saja supaya tahu hasilnya nah tinggi lalu kita menggunakan warna metal yaitu all setting aluminium setting nah seperti ini kita shift nah seperti ini warnanya kira-kira lalu kita lanjut untuk membuat roda bagian bawah sini kita kembali ke menu home dan ke duty wireframe seperti ini kita menggunakan ini spirit untuk membuat rodanya dengan ukuran 0,4 seperti ini dan silinder seradiusnya 0,2 dan tingginya 1 cm seperti ini nah kita pindahkan seperti ini gambarnya seperti ini kita langsung saja ke realistisnya agar lebih jelas nah seperti ini kamaranya kita langsung pindah saja ke tempat yang kita mau jadikan roda seperti ini kita langsung ke warnaannya karena ini metal kita menggunakan warna aluminium fit untuk bagian ini dan untuk bagian roda kita menggunakan aluminium drop seperti ini nah lalu kita tinggal membuat tiga kaki yang lainnya seperti ini kira-kira ketika sudah kakinya terpasang semua seperti ini lalu kita lanjut untuk membuat bagian pegangan tangan kita sama ke menukur lalu kita membuatnya dengan menggunakan line seperti ini sejauh satu senti ke atas tiga senti ke dua senti tiga senti dan satu senti ini kita bikin garis pantunnya dulu lalu kita membuat garis sepanjang 0,2 seperti ini lalu sebelahnya juga menggunakan pun setelah itu kita gabungkan line seperti ini setelah itu kita menggunakan fitur fillet dengan radius 0,2 lalu ini kita bisa hapus ini kita membuat garis pantun sepanjang satu senti di ini di sebelahnya dua senti di ini satu senti lalu kita matikan lalu kita matikan sambungkan lalu kita disini dengan yang disini lalu yang satunya juga sini dengan sini lalu kita sambungkan yang di sebelah sini ini ini garisnya bisa dihapus seperti ini ini hanya untuk garis pembantu saja lalu kita jangan lupa untuk fillet bagian pinggirnya sini juga kita fillet dengan radius 0,2 juga lalu kita extrude tengah lebar 1 seperti ini kita tinggal pindah ceknya nah seperti ini tampak ketika sudah dipaskan ya kita langsung warnanya saja kita menggunakan aluminium seperti ini nah sudah jadi produknya seperti ini nah untuk supaya terlihat lebih 3 dimensi bisa mengatur angel dengan menggunakan orbit cara gampangnya scroll cursor kita gabungkan dengan shift nah seperti ini biar terlihat lebih realistis nah seperti ini nah jika sudah kita langsung saja ke rendernya kita bisa menggunakan ini full shadow lalu ke height ini disesuaikan dengan laptop masing-masing kita render and information kita on lalu kita custom warnanya kita pilih solid dan kita supaya lagi terang karena ini warnanya putih ya jadi seperti ini tampaknya setelah itu kita pencet render full size seperti ini lalu kita save terserah mau gimana seperti itu nah nanti gambarnya kira-kira menjadi seperti ini setelah di render oke sekian tutorial yang bisa saya jelaskan mohon maaf bila ada kekurangan saya Nikita Dinda pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati